Kita tuh gak boleh ngelakuin setengah-setengah Kalo kita ngelakuin hal-hal setengah-setengah Olur nanti ngasih rejeki juga setengah-setengah Lo tau? Heh.. Kita harus semanget ya guys ya Supaya.. Kita.. Hah.. Gak kapan.. Tuh.. Cakep kaaan.. Tuh.. Hmm.. Haluh.. Harusin.. Ini mah yang namanya orang tua baru kan belajar ya Jadi jangan bully ya Eh bentar bentar.. Ya belum apa-apa nih udah Assalamualaikum temen-temen Assalamualaikum mams Assalamualaikum semuanya Hari ini Bu Icis mau minta tolong temen-temen semua Untuk ngajarin pertama kali mencuci baju bayi Karena belum pernah sebelumnya Kalo dulu biasanya waktu di Batam Aku tuh ncuci baju sendiri Biasa aja Kayak pake.. Apa tuh? Yang tabur-tabur Yang panas temen itu loh Iya bener Iya deterjen Nah sekarang kan katanya Baju bayi gak boleh Bener-bener sangat steril Dan gak boleh pake Sembarangan Ituannya Jadi.. Hari ini aku mau minta tolong Diajarin Sama kalian semua Gimana caranya mencuci baju bayi yang bener-bener Gimana caranya? Harus pake air mendidih gak sih? Biar kuman yang mati Gak ruset Ya ruset dong Masih sih? Bukan yang ktmd dibuat kuman mati Bukan yang ktmd dibuat kuman mati Bukan cuman kuman yang mati Tangan gua juga mati Mas.. Pas lagi melepuh kan kena tangan lu mati sebadan Terus harus pake air apa? Yang bersih aja Oh.. Nah ini baju anak-anak aku guys Yang kalo kalian liat di vlog yang.. Ada kalo gak salah yang mana ya? Yang kita bahas baju bayi itu loh Nah sekarang mau dicuci Karena kemungkinan HPLnya sebentar lagi Jadi aku harus bener-bener turun tangan langsung Mencuci untuk anak aku Mumpung papa Ian masih di Bandung Jadi aku harus menjadi ibu yang baik ya Dengan cara mencuci bajunya Langkah utama Baju pertama yang harus aku pisahin Adalah baju yang berwarna putih Ini kan putih Ini aku pisahin ya mams yaa Eh jangan lupa subscribe Kalo kalian subscribe aku semangat Kalo engga ya semangat juga Ini kan putih.. Oh ini baju sekolah! Baju hari senen! Ya Allah Ini gak boleh.. Gak boleh kenapa-kenapa Terus ini baju kantornya dia Baju kerja Terus.. Udah baju putih Oh ini ada lagi baju putih Iya baju putih Ya kan? Terus saya cari lagi Mana lagi baju-baju yang berwarna putih Udah itu doang Oke Terus.. Udah di luar.. Oh.. Oh.. Kenapa nanti tolong mbak aja sih? Atau laundry kek? Oh iya.. Kan mau turun tangan sendiri Belum ada semenit saya bilang Karena kemungkinan HPLnya sebentar lagi Jadi aku harus bener-bener turun tangan langsung Bener-bener turun tangan langsung Kita gak boleh mau bazir air BTW Jadi pake lah secukupnya Soalnya kalo mau bazir air Kita harus mikir Di luar sana banyak orang-orang yang membutuhkan air Jadi kita gak boleh sampe luber-luber tuh Nih.. Campurin dulu air-airnya Nah.. Airnya harus air bersih Ternyata gak usah pake air mendidih Karena kalo pake air mendidih Bukan cuma kuman yang ilang Nyawa kalian semua juga ilang Yah.. Jadi pake air biasa.. Mas.. Mas.. Maaf ya temen-temen kalo aku masih banyak nanya Karena kan aku gak tau Mending kita manggil mbak Iya.. Tapi kan ibu Harus belajar Iya.. Nih.. Ini airnya semua nih kira-kiranya Harus Ini mah yang namanya orang tua baru kan belajar ya Jadi jangan bully ya Eh bentar-bentar Ya belum apa-apa nih udah Wah aku kira warna.. Aku kira warnanya lecek Taunya mati Nah ini langkah pertama aku kasih air dulu Sambil latihan jongkok biar bisa masuk panggul Eh kemana aku udah WSG Anaknya palanya udah dibawah banget Dicek dong sama dokternya Dimasukin set Eh dokternya pegang pala anak aku Masa aku langsung.. Dokternya pegang pala anak aku? Iya nih kepegang Katanya gitu lucu banget Tapi katanya belum ngunci Jadi masih ya.. Masih.. Masih latihan-latihan lah Terus ini kok mbak? Sambil.. Tapi ini kebanyakan Itu si Diki Badunya yang kebanyakan Oh.. Akhirnya jadi gak terendam Jadi ini aku apa tugasnya? Bagi dua Oh.. Taruh disini ya Oke Nah.. Eh closing nyucat katanya Beli udah.. Apu duduknya boleh Ngabal banget aku udah gak bisa sambil duduknya Ambil.. Ada musikin siapa? Kalo duduk basah.. Eh mending duduk disitu Itu duduk di kaki nyuci Ya.. Benarimu Duduk di sana dibawah nyuci Bisa.. Bisa.. Nah nih.. Set.. Ini kan.. Jomkok.. Jomkok juga.. Enggak ada solusi Oh.. Kursi kecil gak ada? Tuh.. 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 Mbak tolong mbak.. Itu maap.. Apa namanya? Si detergian nama Anwan Terus.. Ini kita kasih.. Eh gak gak ini gak pedigabung Tertanya belum di rendemnya He.. Kita harus semanget ya guys ya Supaya.. Kita.. Hah.. Ada kapan? Itu aja.. Kasih detergian tuh Yaudah.. Berarti ini.. Mbak minta bantel dong Hai.. Bantel apa kayak.. Jomkok banget pantet.. Pantet gue sakit Keras banget ininya.. Ya tau badan tulang semua Dah.. Nih ya.. Ini ember pertama Cara mencucinya yang pertama Pake air bersih Terus dipisah warnanya Nah.. Itu katanya Dikasih detergian Oh.. Semana.. Makasih.. Semana ini.. Oke kita pake deterg.. Ini namanya apa? Bukan detergian kan? Detergian.. Detergian cair.. Oh detergian cair secukupnya ya guys ya.. Secukupnya itu berarti berapa mbak? Sampai berbusa aja ya.. Tapi jangan terlalu.. Mana ternyata berbusa dong ya.. Taruh.. Oh.. Hmm.. Iya harung bayi.. Aku baru pertama kali.. Masa.. Kedikit lagi dong.. Oh kedikitan.. Kan harus.. Harus hemat.. Dah.. Dikit lagi.. Kok lebih tau Diki.. Gua ciri.. Gua cerit banget.. Diki punya.. Laundry baju bayi maksud gue.. Oh digini-giniin tuh.. Tuh.. Biar diaduk.. Biar merantah semuanya cuman.. Ya aduk-aduk ya guys ya.. Ini juga bagian dari olahraga.. Heah.. Misalkan nyucikan.. Engga gampang.. Gak boleh gak baju cuci.. Cuci baju bayi pake mesin cuci? Gak boleh.. Kenapa? Gak boleh.. Oh baju bayi gak boleh pake mesin cuci.. Per laundry juga gak boleh.. Gak boleh.. Gak boleh.. Oh berarti emang harus ibunya nyuci ya.. Oke fine.. Buat anak aku gapapa.. Ayo sponsor.. Sponsor sabun bayi yuk.. Masuk yuk.. Udah mau lahiran.. Lumayan namanya juga usaha.. Yuh sponsor.. Sponsor.. Sabun bayi.. Sampo bayi.. Masuk yuk.. Dengan senang hatinya gerbang termika lebar.. Ah.. Udah harusnya dia main? Gak kucer.. Kan gak kotor.. Kan gak nyuci karena kotor.. Oke 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 oke.. Gak ngelugut aja.. Gak ngelugut aja.. Gak ngelugut aja.. Gak ngelugut aja.. Katanya kucer lembut.. Bisa lah.. Kalo aku mau nyuci bisa.. Tuh.. Aku mau nyuci bisa.. Dulu kan bantuin ibu nyuci.. Nih kan.. Nanti dia keharumannya.. Tahan 24 jam.. Asyik udah pas banget tuh dipake untuk iklan.. Nih ya ini latihan kalo aku di endorse sabun cuci baju anak.. Gitu.. Ingat produknya lebih ketutup.. Maset.. Gitu udah.. Udah pas gue tuh tiba tunggu produknya aja masuk.. Gitu gak nyuci.. Jangan ditaruh situ lain.. Oh.. Tau dimana.. Taruh di bag yang lain.. Kan gak ada lagi bagnya.. Oh.. Taruh di betak gak apa-apa.. Tidak apa-apa.. Oh misalnya nih ya.. Ceku ceku cek.. Jemur.. Jemur.. Cium dulu.. Hmm.. Harum.. Ini yang biru itu taruh di betak.. Tadi akhirnya disuruh kesini kadang kepenuhan.. Gimana sih bapak-bapak tua.. Yang biru kan udah disuci.. Taruh di betak.. Oh ya ya ya.. Paham banget.. Oh ya ya.. Tadi maksudnya gitu.. Dah, ini udah set.. Ini juga ini baju sekolah bagian roknya.. Gucak gucuk.. Alhamdulillah ya guys ya.. Dan kenayo. Oh.. Kalau iklan tentu tidak panas.. Karena bahan ini terbuat dari blablablabla gitu.. Kan latihan endorse.. Baru ini bagus banget guys.. Gak bikin tangan panas dan bikin tangan lembut banget. Ada buang endorse dateng lah.. Masa ini gak ada brand-nya.. tuh kasian banget ini ini cool banget sih parah dan juga nih nanti kalian stitch ya sama video anak aku udah lahir dia nyuci jadi dia seru nyuci sendiri udah cukup abis dibilas yang udah dicuci lah ini kan belum? mau cuci semuanya banyak gitu bu lah iya leh oh yaudah terus siapa mau nyuci emang? kita tuh gak bilang ngelakuin setengah-setengah kalo kita ngelakuin hal-hal setengah-setengah oh lu nanti kasih rezekinya juga setengah-setengah lo tau? mohon banget kalo gak sesuai sedikit lari durasi-durasi, orang mau nonton vlog yang lain nah nih jangan lupa dibilas taro disini set biasanya gini aja gampang aja tuh jangan sampe ada tersista sabun ya guys ya akhirnya juga gak usah terlalu banyak oke cakep nah coba aja selanjutnya nih kalo begini set tuh repot ya nih emang harus repot keres boleh gak dikeringin pakein mesin cuci? apa gak boleh juga? gak boleh sih sebelum cuman kalo kayaknya cepet lagi ya lagian sesuatu yang cepet itu kan gak bagus ya kita gak boleh melakukan sesuatu secara instan kita harus proses, proses, proses gitu kita harus menghargai proses harus sabar termasuk ngeringin baju gak boleh pake mesin cuci harus senyum kita tuh harus senyum tau gak? mesin cuci dimana? hahaha gak lah bercanda harusnya bisa tuh meresaknya bisa tuh cakep kan tuh hmm harum ini pasti suami aku pulang dia bangga banget tau ngeliat aku nuci baju sayang kamu nuci baju cuciin baju ku juga dong eh aku waktu kemana di Paris suami aku bajunya aku yang cuciin aku semen kok menyelakukan ini karena dulu aku terakhir di Batam aku cuci baju sampe akhirnya punya mbak baru gak nyuci lagi aduh ini dia siapa sih cuci baju uang 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 oke abis ini kita langsung jemur jemurnya dimana? di ke atas ya? depan kamar aja oh depan oh di ini ya? balkon balkon ya 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 di balkon aja oke nah cuman segini doang hehehe dari waktu dicuci banyak kenapa dijemur cuman segini? nah sekarang kita mau jemur kita jemur disini nah kan sambil bisa ngebam ada tangga hehehe nah disini ya maksudnya kita cuci ya nah kita jemur disini itu dibawah mobil siapa? mobil mobil bagus hehehe hehehe gini gak kenal lagi hehehe nah ini jemur sini aja ya hehehe kan warga banget nih hehehe hehehe pake itu tau di situ di kaca aja gak bisa jatuh bisa kalo bisa oh ini di kaca itu hehehe tuh disini tuh warga wut kan wut kan nih disini kita akan belajar bagaimana caranya mencuci baju aku yang belajar kalo kalian mau pasti udah bisa muat 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 ya tuh lucu kan nanti dia lihat nih oh aku pake baju ini nyuci si ibu icis ya wah mantep banget ah tuh jangan lupa harus searah kalo semua ngadep sono ngadep sono jangan sampe lawan arah apalagi lawan orang tua hehehe durhaka besti oke ini yang tadi aku kira bajunya luntur hehehe ini adalah pekerjaan seorang ibu rumah tangga yang nunggu suaminya pulang ya sama seperti saya menunggu suami saya pulang dari Bandung cek bahan tuh buat mosi tuh eh oh iya kita ada mosi mosi ini instagramnya itu ntar kayak clothing lain gitu sih ceritanya punya suami aku aku mah marketing doang nah udah gini keringin minggu depan? enggak dong ya lucu banget kalo kayak gini mah ketiup angin terbang tau ya harus pake penjepit kalo kayak gitu gua youtube ditontonin sama warga sekitar dong berasa lagi live sama warga soalnya loh juka dong kan lu nungu bahkan lu nungu iya gua bapak demamu e deu terasa kalian kalo syuting di rumah ibu di kebagusan kagak ada yang nober disini doang syuting nober inilah jemuran dan cucian baju baby air sambil menunggu papa Ian pulang maaf ya kalo ada kurang kurang Aku masih belajar. Ini juga ide dadakan. Jadi aku nggak tahu gimana-gimananya. Tapi ya kalau misalnya aku banyak kurang-kurang, mohon maaf. Aku juga masih belajar. Kalau misalnya masih ada banyak kekurangan, dikasih tahu. Aku minta maaf kalau misalnya banyak kesalahan. Aku juga lagi ngumpulin tenaga mental untuk menunggu BBR lahir. Kemudian aku USG, ternyata usianya udah 36 minggu. Jadi insya Allah kalau nggak 2 atau 3 minggu lagi lahiran. Jadi sekarang aku lagi persiapin mental, tenaga juga semuanya untuk menanti dia lahir. Yeay, nanti video kedua aku belajar nyuci pasti udah jago. Pacanya nggak? Nggak sama. Dah, aku mau bebenah dulu sambil nunggu suami aku pulang ya guys ya. Suami aku pergi dari pagi. Ya sudah kalau begitu. Ibu hamil tuh keringetan banget. Aku aja timbang ini. Keringetan aku hari ini malah dia ada 3 kali. Ya sudah, baik guys. Nanti kita ketemu lagi ya. Cek Mosi. Eh, aku kasih liat di Instagramnya Mosi. Nih Instagramnya adminnya ada kurang lebih 5 orang gitu. Ada follow belum? Nih, terakhirnya spam komen deh tuh. Terus hari ini kan suami aku lagi liat-liat bahan. Terus ntar aku spill deh, spill kayak desain-desainnya gitu. Semuanya kita lakukan bersama-sama. Dan kan, ya sudah kalau gitu aku mau mandi lagi. Sambil menyambut suami aku pulang ya. Udah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.